mengutus nabi-nabi. Sekarang dia jadi aku. Aku bukan nabi. Gak ada kayak gitu ya. Kan dia itu nabi utusan Tuhan. Apa bedanya Tuhan dengan utusan? Bedanya, kalau Tuhan itu dia adalah yang mengutus. Bedanya utusan dengan Tuhan. Kalau utusan itu, ya ada yang mengutus. Siapa yang mengutus Yesus? Yaitu Allah Bapak. Yohanes 5.37 Bapak yang mengutus aku. Gak ada. Bapak yang menjadi aku. Gak ada. Yang ada itu Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Terus apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3.35 Yang kedua, tanda-tandanya utusan itu bahwasannya ia melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau itu itu Tuhan yang menjelma jadi manusia, masa Tuhan ada yang memerintah? Nah, kalau dia utusan, wajar kalau dia diperintah oleh Tuhan. Ya, melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14.37 tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapakku dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepada aku. Jadi, Yohanes itu bukan Bapak menjelma jadi manusia. Yang ke lima, tanda-tandanya utusan itu melakukan kehendak yang mengutus. Kalau Yohanes itu adalah jelmaan Tuhan, dia mengikuti kehendak siapa Tuhan itu? Nah, kalau dia mengaku utusan, wajar kalau dia mengatakan mengikuti kehendak yang mengutus. Yohanes 6.38 Sebab aku telah turun dari lurga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Ya, terus yang namanya utusan itu tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan bisa berbuat apa-apa. Kalau utusan tidak. Yohanes 5.30 Jadi, kalau kamu mengatakan Tuhan itu dari dulu mengutus Nabi. Tapi pada akhirnya dia mengutus dirinya sendiri. Eh, pada akhirnya dia akan turun sendiri. Yaitu Yesus. Ternyata Yesus juga Nabi seperti Nabi-Nabi yang lain. Ya, kecuali Yesus itu mengatakan gini, ya itu kan benar kan dalam Yesaya kan? Dulu Tuhan akan turun sendiri. Nah, ini aku ini. Ya, tidak memakai Nabi lagi. kecuali Yesus mengaku seperti itu. Tapi ngatanya Yesus juga sama seperti dulu Nabi-Nabi yang lain. Tidak pernah dia mengatakan Tuhan itu telah turun menjadi saya. Tidak pernah. Bahkan ketika saya nanya Yesus, Yesus, Tuhanmu siapa? Allah. Di mana dia? Di langit. Tidak pernah turun. Mana ayatnya? Matthew 18.19 Matthew 23.9 Gitu, Oke, kita akan bacakan dulu ya. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasan Tuhan itu dia turun ke bumi itu bukan hanya di zaman Yesus saja tetapi di zaman para nabi sebelumnya itu Tuhan sudah turun ke bumi. Tetapi ketika Tuhan turun ke bumi itu dia masih menggunakan para nabi itu untuk dijadikan alat untuk memberitakan firmannya kepada bangsa Israel. Tetapi di zaman Bunda Maria sesuai dengan apa yang dinubuatkan Tuhan bahwasan dia sendiri yang akan mengembalakan mereka. Berarti nabi tidak akan lagi digunakan. Maka ketika Tuhan menjadi manusia buktinya Yesus sendirilah yang mengembalakan umat-umatnya seperti dijelaskan di dalam Yohani 10 itu bahwasan umat-umat itu adalah miliknya. Nanti kita akan bacakan sebentar Yohani 10. Tetapi mau saya buktikan dulu bahwasan Tuhan di zaman para nabi itu sudah turun ke bumi berbicara dengan para nabi itu dia menggunakan berbagai macam cara untuk berbicara dengan mereka itu dia menggunakan media-media apa saja yang digunakan untuk berbicara dengan para nabi. Media itu termasuk api, awan ataupun yang lain-lain itu media yang digunakan Tuhan untuk berbicara dengan para nabi. Nah, saya akan membacakan salah satu ayat di dalam di dalam dua tawarik ayat 7 ya saya bacakan ya ayat 1 sampai sekian lah saya bacakan setelah eh, bukan ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemudian Tuhan meliput rumah itu berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan sebab ia baik jadi ketika Tuhan turun kemuliaan Tuhan turun ke bumi itu bangsa Israel itu sujud di situ coba kenapa mereka harus sujud ya Tuhan sudah turun bagaimana mungkin mereka tidak sujud tetapi dia sujud tetapi Tuhan turun di sini bukan berarti dia turun dalam rupa yang benar-benar yang aslinya bukan tetapi dalam konteks Teofani ataupun inkarnasi makanya sudah saya jelaskan tadi di dalam dua tawarik tadi dua tawarik 2 dua tawarik 3 ayat 21 bawasan Tuhan itu menampakkan diri di silo kepada Samuel dengan perantaraan firmannya jadi Tuhan itu sudah pernah menampakkan diri kepada para nabi itu melalui perantaraan firmannya ini firmannya inilah berinkarnasi menjadi makhluk supaya apa supaya itu akan menjadi nyata supaya bisa dilihat secara kaset mata oleh para nabi nah ini yang dimaksud oleh Tuhan bahwa dia harus turun untuk menjadi makhluk supaya manusia bisa melihat nah kita masuk ke Yesus Yesus dikatakan sebagai utusannya saya itu tidak pernah menemukan ayat di dalam Al-Quran bawasan Allah itu mengutus firmannya itu gak ada yang kita temukan bawasan Tuhan mengutus firmannya itu hanya ada di dalam Al-Kitab mana ada coba buka di dalam Al-Quran apakah kita menemukan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus firmannya ke bumi gak ada kosong 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 kita hanya menemukan di dalam Al-Kitab dimana ayatnya kita akan bacakan saya bacakan di dalam Yesaya 55 ayat 13 ya kita bacakan ya demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya kita cari di dalam Islam di dalam Al-Quran apakah Allah pernah mengutus firmannya gak ada yang tertulis bawasan Tuhan mengutus suaranya itu hanya ada di dalam Al-Kitab kitab yang lain tidak ada nah sekarang dipersoalkan oleh umat muslim ini kok Yesus kenapa menjadi Tuhan loh kamu mempersoalkan Yesus menjadi Tuhan karena dia adalah firman Tuhan yang diutus ke bumi untuk menjadi manusia kalau kamu mempersoalkan Yesus bukan Tuhan saya bertanya kepada kamu firman Tuhan Tuhan atau bukan kamu mengatakan pasti oh firman Tuhan itu bukan Tuhan karena itu sifat saya tanya sifat Tuhan itu Tuhan atau bukan bukan saya tanya lagi sifat Tuhan melekat di dalam diri Tuhan itu tidak melekat di dalam diri Tuhan kalau melekat di dalam diri Tuhan dikatakan Tuhan itu bukan Tuhan dong kan jadi kacau aja orang Kristen itu mengimani Yesus sebagai Tuhan itu karena dia adalah suara Tuhan yang diutus Tuhan ke bumi seperti di zaman para nabi bahwasan Tuhan telah mengutus firmannya ke bumi untuk berinkarnasi menjadi makhluk untuk berbicara dengan para nabi di Samuel Tuhan menjadikan firman sebagai perantara untuk menjadi manusia berbicara dengan Samuel dengan Salomo dengan nabi-nabi yang lain Tuhan menjadikan firman ini sebagai perantara maka dijelaskan di dalam Israel 5.17 tadi bahwasan firman yang kuutus kembali kepadaku tidak dengan sesia dia melakukan selesai dengan apa yang aku kendaki nah Yesus ini siapa? Yesus ini adalah firman yang diutus Tuhan ke bumi untuk menjadi manusia untuk melakukan karya keselamatan sama seperti dia melakukan pada zaman-zaman nabi nah sekarang kalau firman telah menjadi manusia telah menjadi Yesus kita akan membahas firman Tuhan Tuhan atau bukan? di dalam Alkitab Yohanis sangat menjelaskan di dalam Yohanis 1.1 bahwasan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kami sudah selesai Bapak-Bapak gereja di konsili Nikia tahun 325 itu konsili Nikia tahun 325 itu membahas tentang suara Tuhan suara Tuhan ini Tuhan atau bukan? dan mereka sepakat bahwasan suara Tuhan pastilah Tuhan karena Yohanis 1 menjelaskan bahwasan suara Tuhan adalah Tuhan jadi Yesus dikatakan Tuhan karena dia adalah suara Tuhan kami sudah selesai konsep Tuhan kami yang belum selesai itu di dalam Islam kira-kira firman Allah SWT ini bisa dikatakan Allah atau kemakluk nah ini akan mau saya pertanyakan kepada Ustaz Tata lanjutkan dulu Ustaz Tata sebentar saya akan pertanyakan ini oke jadi bedanya ajaran pagan dengan ajaran Samawi itu Tuhan tidak kelihatan tidak serupa tidak mau turun ke dunia kalau ajaran pagan Tuhan itu menjelma serupa mengambil rupa itu pagannya seperti ajaran Kristen terus apakah firman itu pernah menjelma? tidak ada firman itu perkataan ketika dia turun diperdengarkan mana dalilnya bahwa firman itu adalah perkataan Tuhan ucapan Tuhan keluaran 34 28 Yeremia 15 16 Yeremia 30 ayat 4 Yheskil ayat 3 Yheskil 3 ayat 4 jadi firman itu perkataan perkataan tidak pernah menjelma perkataan itu keluar dari mulut Tuhan mana dalilnya? ulangan 5 22 Yhesaya 55 ayat 11 karena firman itu perkataan apakah pernah menjelma? tidak yang benar firman perkataan itu diperdengarkan mana dalilnya? Majmur 103 20 Yohanes 15 15 Yohanes 8 40 Yohanes 8 26 jadi firman itu tidak pernah menjelma jadi manusia dia turun didengar oleh Yesus sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar nah berarti yang firman Tuhan itu siapa? ucapan Yesus yang Yesus dengar Yesus siapa? utusan Tuhan penyampai firman yang firman yang mana dalam Islam? Al-Quran Nabi Muhammad apa? penyampai firman Yesus penyampai firman yang firman yang mana? yang Yesus sampaikan karena Yesus mengatakan aku menerima firman Tuhan nah yang diterima itu sosok jasad apa suara? ucapan perkataan tentu saja yang Yesus terima bukan firman jelma-jelma bukan perkataan Tuhan perkataan Tuhan itu oleh Yesus disampaikan kepada umatnya Yohanes 17 8 sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka mana dalilnya Yesus menerima firman Yohanes 12 50 Yohanes 17 8 Yohanes 5 30 Yohanes 14 24 Yohanes 12 44 Yohanes 7 16 Yohanes 8 26 kalau Gerson aneh ibaratkan kalau pakai pemahaman Kristen Al-Quran itu Tuhan itu turun ke dunia menjadi tulisan berarti Al-Quran itu disembah oleh Kristen karena firman Tuhan ya salah yang memang firman Tuhan gitu loh perkataan Tuhan tapi kalau sudah menjadi buku ya bukan makhluk sudah gitu loh nah Yesus itu sama seperti Nabi Muhammad firman bukan firman jadi manusia tapi manusia menerima firman coba Yohanes 3 34 barang siapa yang diutus oleh Allah tugasnya penyampai firman siapa mereka Musa Yesus Nabi Muhammad kalau Gerson aneh malah Yesus firman Tuhan katanya orang Yesus penyampai firman malah dijadikan firman katanya Yesus Yesus kamu ini sebenarnya siapa firman jadi manusia atau manusia yang menerima firman dengan tegas Yesus mengatakan saya ini tahta manusia yang menerima firman seperti Musa seperti Nabi Muhammad karena firman itu perkataan Tuhan aku terima perkataan itu terus aku sampaikan kepada umatku jelas kan jadi terlalu mengada-ngada meme itu ya dikira firman itu pernah nujur jadi apa enggak firman itu diterima oleh Yesus oleh Nabi Muhammad oleh Musa itu yang benar gitu lanjut Bang Andi saya disini mau maghrib saya anu aja dulu kalau meme udah bosan banyak ucapannya ada dalilnya kalau cuma meme itu kita sampaikan dulu master kita mister handi selebes ini mau maghrib saya mau mandi iya iya oke saya tanggapi dulu ya nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Mahandi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman muslim bawasan klaim yang dilakukan Al-Quran bawasan Muhammad menerima firman itu saya katakan itu salah Muhammad tidak pernah menerima firman dari Allah SWT tetapi Muhammad hanya mendapatkan pesan ataupun message jadi message ini melalui siapa message ini melalui perantara yang disebut dengan Jibril kalau dikatakan nabi menerima firman itu artinya nabi itu berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung maka dia pantas disebut telah menerima firman dari Tuhan nabi-nabi yang pantas disebut menerima firman dari Tuhan itu nabi-nabi yang mana nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab karena nabi-nabi yang ada dalam Alkitab itu mereka berkomunikasi dengan Tuhan itu secara langsung maka ketika mereka mengklaim bahwasan mereka itu berbicara dengan Tuhan ataupun menerima firman dari Tuhan secara langsung itu benar kalau Muhammad dikatakan menerima firman dari Allah saya katakan salah Muhammad menerima message dari Allah SWT lebih jelasnya lagi Muhammad menerima pesan dari Allah SWT kenapa saya katakan demikian karena pesan ataupun message yang didapatkan Muhammad ini kan melalui Jibril kecuali Muhammad berbicara langsung dengan Allah maka itu dikategorikan Muhammad menerima firman itu berkaitan tentang penerimaan firman jadi saya sebagai seorang profesor ini kan harus menjelaskan secara detail berkaitan tentang penerimaan firman secara langsung dan menerima message dari Tuhan ini tugas saya sebagai seorang profesor nah saya akan lanjutkan lagi berkaitan tentang firman Tuhan perkataan Tuhan kalam Allah dan kalam lapsi ya mungkin Bang Handi mungkin akan membantu Ustadz Tata untuk menjelaskan ini jadi begini Bang Handi ya Kristen Tritunggal itu konsepnya tentang Allah Tritunggal yang saya itu kami sudah selesai 2000 tahun yang lalu kenapa saya katakan demikian pedoman kami dari mana pedoman kami dari Yohani 1 ayat 1 dan disempurnakan oleh Bapak-Bapak gereja ketika konsili Nikia tahun 325 dalam konsili tersebut pembahasan mereka tentang apa ternyata mereka membahas tentang firman Tuhan ini dia Tuhan atau bukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Profesor Yes I'm I'm Profesor Yes Yes Ya udah gantian ya sebelum keban Jibril ya siap jadi bukan saya menggurui menggantikan usaha tata kan beliau mau sibuk karena mengurus mushalat menjelam maghrib itu Jibril benaran atau hanya Jibril habis ini keban Jibril gitu ya dengerin dulu ya oh iya Teritunggal itu katanya udah penalmengikat 2000 tahun yang lalu dengan hasil konsili saya cuma satu pertanyaan gitu loh waktu konsili itu Yesus hadir gak waktu konsili bang ya ini pertanyaannya sangat bagus kepada seorang Profesor dijawab aja hadir atau tidak iya iya pada saat konsili Nekia tahun 35 itu disitu Yesus tidak hadir tetap tidak hadir tentang siapa Yesus tidak hadir ya tetapi pembahasan disitu tentang siapa Yesus yaudah ya pertanyaan selanjutnya nih kalau Yesus tidak hadir siapa yang menentukan Yesus itu setara dengan Tuhan orang orang mana aja yang menentukan Yesus setara dengan Tuhan adalah Yohanes yang menentukan Yesus itu setara dengan Tuhan orang mana kita bukan orang orang yang konsili saya gak nanya berpedoman dari mana siapa yang pesertanya kita bangun itu jawaban saya yaudah cukup jadi orang yang hadir dalam konsili itu adalah dari berbagai macam Denom ada dua Denom disana ada penganut Tauhid ada penganut Trinitas nanti Mbak Jibril yang jelaskan jadi orang yang ditentukan sebagai Tuhan Yesus itu gak hadir dalam konsili karena sudah ada tidak di muka bumi kalau mengatakan berdasarkan Bible mereka ya boleh juga tapi diintervensi oleh penguasa waktu itu Raja Konstantinovel itu aja sih ya silahkan Mbak Jibril Jibril ini saya memanggilnya dia senior atau ke junior ini Bang Handi senior saya panggil Pak Prof Pak Prof saya boleh nanya saya memanggil senior ya Bapak memanggil saya profesor tapi saya memanggil senior ya Pak Prof mau nanya aja Pak Prof kan profesor dari tadi menjelaskan ini itu jadi kalau di Islam ini kita memegang teguh yang namanya Sanat oke nah untuk Alkitab untuk perjanjian baru New Testament itu bisa dijelasin gak Pak Sanat atau benang merahnya dari abad 1 abad 2 abad 3 sampai ke Sinaitikus atau Vatikanus di abad keempat silahkan Prof jadi berkaitan tentang Sanat itu artinya dari guru ke murid lalu murid ke murid lagi lalu lalu murid ke murid lagi nah begini ya di dalam kitabnya Bapak Hippolytus ini adalah salah satu Bapak Gereja yang hidup di tahun 200 Masihi nah kitab Bapak Hippolytus ini bisa kita temukan di dalam Gereja Katolik jadi kitab ini tidak diperjualbelikan tetapi hanya ada di dalam Gereja Katolik jadi Gereja Katolik itu kayak akan historikal berkaitan tentang kitab-kitab jadi kalau nama nama kodexnya Prof bisa dikasih tahu kitab Bapak Hippolytus berkaitan tentang kodexnya itu bukan kodex kitab Bapak Hippolytus tahu Pak ya itu bukan bukan kodex ya saya lanjutkan lagi ya nah di dalam kitabnya Bapak Hippolytus itu sanat berkaitan tentang sanatnya itu Bapak Hippolytus mencatat bahwasan Yesus itu memiliki 12 murid utama lalu kategori murid kedua memiliki 70 orang dan kategori yang ketiga memiliki 100 orang lebih catatannya dimana itu Pak karena kalau kita enggak ada ini kan kita sebagai saya katakan saya mengambil kalau enggak ada sanatnya enggak ada ini kan jadi kitab ciri ini angan-angan saya membakanya di dalam gereja katolik tetapi itu tidak diperjualbelikan maka historikal itu saya baca di dalam gereja katolik kitab itu namanya kitab Bapak Hippolytus nah Bapak Hippolytus ini hidup di tahun 12 Masehi dia menjelaskan tentang murid-murid Yesus itu kategori pertama kategori kedua kategori ketiga dan nama-nama mereka lalu dia menjelaskan dia ini mendapatkan mendapatkan cerita ini dari mana ternyata dalam bukunya tersebut dia mencatat bahwa San Bapak Hippolytus itu berguru kepada Polikarpus nah Polikarpus itu berguru kepada Santo Yohanis Santo Yohanis itu berguru kepada Yesus jadi Yesus itu mempunyai murid utama salah satunya nama Yohanis lalu Yohanis mempunyai murid lagi namanya Polikarpus lalu Polikarpus ini mempunyai murid lagi namanya Bapak Hippolytus lalu Bapak Hippolytus inilah mencatat seluruh murid-murid Yesus mulai dari kategori pertama kedua dan ketiga berkaitan tentang bukunya kita hanya menemukan di dalam gereja katolik dan di tempat lain kita tidak temukan nah itu jawaban saya siap ini yang saya baca dari Britannica nih Pak Saint Hippolytus of Rome ya kan ini dia anti-pop dia anti-gereja malah tapi disini dijelaskan bahwa dia ini nah ini saya translate ya yang berupaya menunjukkan bahwa berbagai ajaran sesat Kristen dapat ditelusuri berasal dari filsafat kafir palsu justru dia yang mengatain bahwa katolik ini kaum pagan itu siapa itu Pak siapa ini tadi Bapak sebut siapa namanya Bapak Hippolytus Pak Bapak gereja itu bukan Bapak gereja ini tadi tahunnya 200an ini dia lahir 170 meninggal 235 wah salah sebut nama nih jangan-jangan nih profesor nih Bapak Hippolytus Bapak gereja yang bernama Hippolytus Pak gimana itu Pak Bapak 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 gereja yang bernama Bapak Hippolytus saya bukakan disini aja di Wikipedia ya waduh prof jangan bikin malu masa di Wikipedia kalau Wikipedia kita gak lulus jadi mau dimana maunya Bapak minimal Britannica atau Oxford atau encyclopedia yang jelas bukan apa bedanya dengan orang itu Wikipedia saya bisa edit sekarang Pak waduh Pak Profesor masa begini Pak kalau begitu coba Bapak bisa menjelaskan kepada salah saya kesalahan ini tadi saya tunjukin Britannica coba Bapak menjelaskan kepada salah saya kesalahan historikal daripada Wikipedia apa kesalahannya sehingga oke ini sekarang saya buka ini Wikipedia ini Wikipedia ya kesalahan historikalnya apa Hippolytus membuat Anda tidak boleh saya tunjukin Pak silahkan ini Hippolytus of Athenas ada dua poin Pak pertama saya bisa edit sekarang nah saya bisa edit tulisannya apa saja saya bisa tambah Wikipedia habis itu saya bisa lihat siapa yang edit sebelum ini yang edit halaman ini nah itu sampai tahun 2024 masih di edit sama orang yang namanya Barry for part to antik dia ngedit premis copy edit ini lebih parah daripada Facebook kalau Facebook kan status kita nggak bisa di edit ini bisa di edit iya bukan masalahnya ini open source kayak gini kita nggak bisa jadi saya tahu saya tahu open source dengar saya ingin bapak membuktikan kesalahan dengar saya ingin bapak membuktikan bapak tidak mendirma Wikipedia ini berarti bapak punya alasannya alasannya itu bisa di edit saya ingin menanyakan kepada bapak bahwa saya historical yang salah dijelaskan oleh Wikipedia itu apa apa historical yang membuat salah nah ini ini yang saya tunjukin tadi pak itu bukan historical itu aduh bapak ini ada bukan ini ada yang edit nih pak saya tidak menanyakan 11 Maret saya tanya yang dijelaskan Wikipedia itu yang ini yang edit kita nggak tahu pak yang edit bisa bapak jadi kita main percaya aja bisa membuktikan kesalahannya ini bagaimana jadi kita percaya aja sama si Barry ini gitu ya begini pak saya ingin mengatakan kepada bapak kalau bapak jangan emosi dong ini mau maghrib jangan emosi wikipedia itu salah historikal nah sekarang saya tanya nah sekarang saya tanya saya ingin bertanya kepada bapak 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 saya ingin bertanya kepada bapak karena bisa sabar dulu sabar dulu saya ingin menanya kepada bapak kesalahan historical yang dinarasikan oleh Wikipedia itu apa karena bisa di edit semua orang pak sudah sudah bapak bapak gak nyambung apa yang saya tanya kalau iya kalau begini bapak tidak bisa membuktikan malas saya sudah malas oh iya siap profesor di emosian maghrib jadi ini balik lagi ke tadi aja bang apa namanya tadi si sanat bang saya meminta bapak benang merah kesalahan wikipedia tentang historikal apa benang merah disini benang merah menjas bawasan wikipedia tidak benar apanya yang enggak benar historikalnya atau apa emosi dia emosi gimana orang dengar pak saya mengulangi lagi ulang sekali lagi bapak kan sekarang menjas wikipedia itu kan historikalnya tidak benar nah sekarang saya tanya kepada bapak buktikan kepada saya bahwa historikal yang dinarasikan oleh wikipedia dengan historikal yang minum pak minum ini saya historikal yang disajikan oleh wikipedia dengan historikal yang disajikan oleh api aduh aku udah sakit kepala ini gara-gara minum ini tidak bisa membentikan sakit kepala minum dulu minum batuk batuk begitu jadi kira-kira mana yang salah apa yang salah yang dihistorikalkan oleh wikipedia kira-kira apa kan kalau kita bapak profesor kalau kita bikin makalah kan enggak boleh dari wikipedia saya profesor dari cerman saya wah mantap jadi kita lebih enak ngomong bahasa indonesia apa bahasa inggris untuk bapak bahasa inggris saya kurang begitu fasid tetapi saya kalau mau kita langsung menggunakan bahasa ibrani mantap saya enggak bisa bahasa ibrani enggak begitu lancar bahasa inggris mantap tapi prof tadi benang merah atau sanat itu yang paling tua fatikanus sama sinetikus di abad keempat benang merah sama abad 1 itu dimana itu silahkan bapak berbicara tentang fatikanus dengan berbicara tentang kitab bapak hipolitus nyambungnya dimana pak kan tadi kan saya tanya sanat bapak lari ke hipolitus tadi sanat itu berkaitan tentang apa dulu saya tanya berkaitan tentang benang merah pencatatan injil atau berkaitan tentang konsili enggak saya nanya kitab bapak kan kalau di islam kan saya ulangi kalau di islam kami memegang tengguh sama yang namanya sanat dan benang merah jadi sumbernya itu pasti gitu loh sohi atau hasan sanat itu hadis atau sanat itu berlaku untuk semua berlaku berlaku alquran itu mesti mutawatir mutawatir mesti pengetahuan umur lebih dari satu nomor satu oke nah sama kitab bapak nih yang biblos ini perjanjian baru nih sanat atau benang merah sama yang penulis abad 1 dimana coba tolong jelasin iya penulis abad kesatunya para rasul bro iya tapi kalau saya google nih pak kan bapak nih saya tunjukin aja ya pak saya google aja nih pak oldest new testament manuscript disini dibilang yang paling ini arkeolog yang yang tahun abad 2 ini begini pak abis itu ini abad 2 juga abis itu ini abad 2 juga sementara yang lengkapnya kalau saya buka ini bentar ya sini ini disini about kodex ini kan kodex sinaitikus ini primer kurang saya bahasa translate aja pak ya jangan bahasa inggris nanti kita bingung kodex sinaitikus sebuah manuskrip alkitab kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke 4 ditulisnya pak abad ke 4 berisi salinan lengkap perjanjian baru kristen yang paling awal jadi gak ada lagi sebelum ini jadi ini yang paling salinan berarti ya iya nah ini ditulisnya abad ke 4 nah urusannya yang tulisan ini tulisan ini ke abad 1 sama Yehusua tuh gimana tuh pak sanab tuh benang merahnya tuh abad 1 silahkan iya kan Yehusua abad 1 kan Yehusua abad 1 Yehusua yang mana Yehus Yehus oh Yehusua Hamasiyah dia kan abad 1 kan Yehusua Hamasiyah iya benar abad 1 kenapa habis itu ini kitabnya kok ditulis abad ke 4 ini benang merahnya dimana itu prof silahkan prof itu tadi dikatakan apa tadi salinan atau apa tadi dikatakan iya salinan mereka mendapatkan salinan dari mana nah itu yang saya minta profesor jelaskan kalau mereka menyalin berarti ada manuskrip oh berarti asumsi ya berarti ada manuskrip iya asumsi dong berarti asumsi maksudnya iya catatannya dari mana pak yang saya mau tau penyalinan itu artinya mereka mempunyai dasar namanya manuskrip benar ya iya dari mana itu prof ha dari mana itu iya adalah manuskripnya bro kalau gak ada manuskrip bagaimana mungkin disalin ke dalam kodek iya mana prof ah oke saya buka saya buka bentar ya saya buka silahkan prof silahkan manuskrip oke tapi manuskrip disini tidak begitu banyak ya karena memang ini terbatas ini iya itu kan tadi yang saya tunjukin P52 sama P90 itu abad ke manuskrip Alkitab ya gue kus perjanjian baru aja kita bicara ya iya dong perjanjian lama kan ada laut mati dan seterusnya dan itu kan manuskrip perjanjian baru ya manuskrip perjanjian keberitaan nikah aja jangan ke wiki prof tolong prof nanti saya dipecat video saya ini pake wikipedia saya pake wiki bang waduh nanti sebentar kita adukan aja disini dengan britannia dengan wiki wiki kira-kira wiki salah gak kalau wiki gak salah oke kalau kita mau pakai kalau profesor mau pakai wiki kita buka wiki gak ada masalah enggak maksudnya begini bapak maunya britannia kita uji pakai sumber primer gitu kita menggerasikan britannia dengan wiki ini ada yang salah gak kalau wiki disini ada yang salah berarti sudah saya sampai selama-lamanya tidak akan menggunakan wikipedia lagi mantap ya siap kalau ada yang salah ya kalau ada yang salah yang disampaikan oleh wikipedia dengan apa yang disampaikan oleh britannia itu ada selisih ada yang salah saya pastikan saya tidak akan lagi menggunakan wikipedia mantap tapi kalau memang tidak ada yang kesalahan disini berarti bapak harus menggunakan wikipedia dan tidak usah lagi menggunakan britannia siap 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 siap-siap terus iya kita buka prof kita kan sama-sama belajar ngetik terus kau preso apa ngebrill saya lagi buka ini wikipedia saya kena saya gak pernah wikipedia jadi bestiker dari mana nih kita mau buka meh bisa gak kamu mau mau pakai tiktok dengan baik aduh om memang harus beginilah kamu kan tahu cara masuknya dan cara keluarnya ya meh ya karena terlalu lama mungkin udah capek coba praktekin bagaimana cara keluar tiktok ini dengan halus ini enggak enggak bercanda bercanda canda kita mau maghrib soalnya Jakarta ya nah ini baru mau nyari aku udah pernah baca di professor mestinya udah menguasain iya kalau kesimpulan saya adalah ya itulah kalau yang dimaksud teman-teman Kristen is okay itu iman Anda tau tapi sekiranya bolehlah sedikit berakal jangan diakal-akalin lah ini apa sih yang mau diambil ini? tapi mau lihat naskahnya katanya oh iya silahkan saya gerin ulang 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 apa sih naskah proklamasi? dalam mengevaluasi nilai coba judulnya bang? judul halamannya atas 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 kiri 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 yang ke situ ke kiri apa? ya ini wow wiki 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 daftar naskah perjanjian baru ini daftarnya oke ah ngetik lagi Bang Jibril lebih ngetik nih iya biar saya ke situ juga jadi kita baca yang sama gitu oke ya udah baca meh baca meh baca aja meh saya bacakan ya ini naskahnya ya ini yang berbahasa Yunani nih 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 ini bahasa Yunani ya itu kodex alexandrius itu abad 6 tuh mantap oke terus abad baru itu di abad 6 lebih tua yang saya tunjukin tadi tapi gak apa-apa tapi gak apa-apa terusin terusin itu 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 di kitab duro ini abad keberapa kitab duro itu tahun 650 abad 600 berarti 600 ke 750 abad 7 berarti itu udah udah tua belum abad 7 kan yang tadi saya tunjukin si Nay abad 4 Bang lebih tua yang tadi saya tunjukin ini 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 itu abad 7 tadi yang abad tunjukin Bang abad ke 7 iya iya 650 650 ke 700 ini manuskrip ini iya kitab duro itu namanya duro d-u-r-r-o-w duro itu 650 ke 700 abad 7 itu Bang oke yang ini apa oh bener berarti saya kita main tepakan-tepakan aja nih itu sinop gospel Bang ha itu sinop gospel namanya oke tahun berapa itu bentar sinop gospel itu gak tau gak tau gak gitu gak pernah dipakai kan gak tau coba abang abang kan bilang tadi kan ini kok jadi tebak-tebak kan ini kan saya yang nanya profesor kan saya anak modi deo nih kan saya nanya profesor dingin benang merahnya hal gitu perjanjian baru kok jadi saya di tiba-tiba ini ujian coba manuskrip tadi dibilang abad keberapa tadi sinaitikus abad 4 bukan yang tadi Marcus tadi Injil Marcus dari kitab duro itu abad tahun 650 ke 700 oke coba saya buka di sini ya di klik aja itu gambarnya tadi ada tulisannya kok 650 ke 700 kayaknya kelamaan udah jelas yang ditercatat oleh ahli sejarahnya Kristen itu paling tuanya 300an gak apa-apa kita kan mau belajarnya profesor yang lainnya salinan salinan semua gak ada itu yang pasti kok cari mencret gak ada apa itu sinaitikus itu 4 alexanderus itu 5 vaticanus itu 4 epiremi itu 5 bisa itu 5 kalau romontanus itu 6 besirencisi itu 8 laudinus itu 6 7 borelenius itu 9 augus insis itu 9 wolf itu 10 jadi yang mana yang abang mau ini assalamualaikum selamat mahal waalaikumsalam warahmatullahi selamat warahmatullahi lanjut bang kita dulu yang lain banget jangan biar gak lebarin topik meh kenapa dia terus oke kita bacakan aja ya kita bacakan aja ya supaya disini kita bacakan dari atas aja ya mantap prof hmm baterainya pun kacau kita bacakan dari atas ya siap oke daftar naskah perjanjian baru supaya teman-teman di bawah juga dengar kasih lihat itu gelap itu ya naskah perjanjian baru adalah salinan tulisan tangan bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen bagian perjanjian baru teradil setarikan dalam jumlah naskah yang melebih naskah kuno manapun mantap berjumlah lebih dari 5.800 naskah bahasa Yunani lengkap atau fragmentasi 10.000 naskah bahasa Latin dan 1.300 naskah dalam bahasa kuno yang lain termasuk bahasa Yunani eh Suriani termasuk bahasa Suriani bahasa Slavic bahasa Gotik bahasa Gens bahasa Etopia bahasa Koptik dan bahasa Armenia tarik perbuatan naskah ini kok perbuatan pembuatan tarik pembuatan naskah ini diperkirakan berkisar dari 125 Masehi naskah papirus John Rilans P52 itu fragment tercua berkisar Injil Yohanis sampai dengan munculnya percetakan di Jerman pada abad ke-15 mayoritas terbesar naskah-naskah ini adalah dari abad ke-10 wah berarti mayoritasnya dari 10 abad 10 oke tapi P52 tadi sudah dikatakan tadi dari tahun 125 itu yang tadi saya tunjukin yang 8 baris yang segede ini siapa kesimpulannya mayoritas dari abad ke-10 itu saja sudah dari abad ke-10 ini berkaitan tentang salinan atau penulisan nah ini yang harus kita koreksi nanti kalau salinan itu jangankan abad ke-10 abad sekarang juga orang bisa menyalin paham ya paham bang ini kan tentang penulisan bukan tentang penyalinan paham prof paham 125 125 mesehi tadi berkaitan tentang penulisan yaitu P52 tadi berkaitan tentang penulisan bukan tentang penyalinan betul yang 8 baris yang titul kita lanjutkan lagi ya betul ya betul oke merujuk kepada bukti tekstual perjanjian baru enggak bentar dulu ini kira-kira sudah lama belum dengan andalan bapak tadi yang Britania tadi Britanika oh ini kan kalau saya ini kalau saya buka nih bang iya P pilih P52 naskap p52 tadi saya sudah tunjukin P52 tadi yang setelah pilih selesai ini aja selesai dulu baru gantian ini masih sama dengerin terus ini p52 naskap p52 ini ditulis tahun 125 masih ini kira-kira sudah lama belum dengan andalan bapak tadi itu semestinya 125 ke 170 iya kira-kira kira-kira karbon datingnya di 125 ke 170 bukan berarti udah udah kesamaan udah kesamaan berarti masih bisa kita lanjutkan Wikipedia ini lanjut kenapa bapak tadi melarang Wikipedia saya tanya eh enggak nanti kan kelihatan abang abang abis ini kan membaca merujuk kepada bukti tekstual nanti kan kita lanjutkan dalam mengevaluasi mengevaluasi nilai gambarnya prog gambarnya prog di geser prog tapi aku bang kalau gini oke lanjutkan lagi oke oh biar nampak indah ya biar kita sampai sama baca gitu pentingnya statistik ini orang harus mempertimbangkan dengan kontras jumlah naskah yang melestarikan teks-teks klasik kuno lihat dilestarikan dalam 457 naskah papirus dua udisal dua unisal dan 188 minus apa ini minus 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 diantara naskah tragedi yang terbanyak adalah karya euripires naskah yang ada sekarang ini meliputi 54 papirus dan 176 perkamen benar gak ini gak tau itu nanti makanya kita cek referensinya terus nanti kita akan cek referensinya kira-kira sama gak hampir seluruhnya bertarik dari zaman Vincentium kita lagi belajar Wikipedia sama profesor seru nih guys seru nih aduh bang seru tiga roka acuy iya benar balik lagi enggak saya lanjutkan bacanya aduh siap aduh betering tapi saya potong aja boleh langsung bang bang jadi haus bang milih ini internet saya apa gimana oh berarti dia aja atau mungkin headsetnya copot kali itu gak di mute tapi gak ada suara ya handphonenya mati berarti jadi sebelum saya maghrib jadi yang dibaca sama profesor kita ini tadi ini ya nih daftar naskah perjanjian baru habis itu dia sampai baca tadi sampai sini minus school dia nanya ini tulisannya apa sih nah begitu kita baca disini ini ada referensinya nah disini yang kita gak bisa pakai Wikipedia jadi tulisan ini dikutip dari sini begitu kita klik referensinya referensinya itu percaya aja sama dia kalau ada tulisan yang tadi kita baca tuh di buku ini itu gimana itu gimana ini saja gimana ini masa literatur imani saja susah dong ya gak sih ini cuma saya apa semua orang begini nih gak paham nih jadi kita mesti imani saja tulisan ini ada di buku itu ya kan gak sih waduh gak cuma agama imani saja literatur juga imani saja lah Allah 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 Tuhan gua ngadu kadang saya izin pasti gua sholat gak menter nih tunggu di mesin nafas semua aduh mulak pulak tadi itu tiba-tiba hilang itu tiba-tiba hilang bang waduh diomeling diomeling kalian sama orang wikid lagi ada tamu kayaknya dia tapi saya izin maghrib udah azan maha benar Allah dengan segala firman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh